Atau angkatan reformasi pasca 2000-an itu, itu lebih banyak bersentuhan dengan era ini, yaitu kemajuan teknologi digital. Dan terjadi banyak pengaruh, terjadi banyak efek negatif dalam konteks mempengaruhi wawasan atau perspektif anak-anak muda kita. Nah, tantangan kebangsaan kita tentunya akan dirubah kalau kita tidak bisa mencermatinya dengan tepat. Melawan ideologi Pancasila itu akan diproduksi ulang oleh berbagai kelompok dengan berbagai macam cara. Dengan pengaruh-pengaruh teknologi, bisa dengan penetrasi budaya, bisa dengan argumentasi benturan antaragama, kemudian bisa juga dalam konteks melakukan penetrasi di hal-hal yang berbau pergaulan lingkungan. Nah, ini yang menjadi kewaspadan kita. Kalau kemudian pelajaran atau mata pelajaran, ya saya, mungkin di sini banyak saudara-saudara saya yang senior dari angkatan saya, dan mungkin ada yang satu angkatan, saya tamatan SMA tahun 90. Kita kenal dulu ada pendidikan moral Pancasila, itu di angkatan kita dapat. Kalau angkatan 90-an, 80-an masih dapat. Itu dapat, 90-an. Pendidikan moral Pancasila, ada juga PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Masuk ke mahasiswa, waktu saya lulus di UNAS tahun 90, itu di jurusan ilmu komunikasi, fakultas ilmu sosial, ilmu politik, itu kemudian di UNAS kita belajar, dan di kampus-kampus saudara saya juga di semua daerah, itu belajar tentang penataran Pempat. Penataran Pempat, pola 100 jam. Dan kemudian ditambah, ada mata kuliah juga, mata kuliah Pancasila. Jadi double kita dapatnya. Mata kuliah Maswa Baru mendapatkan penataran Pempat kurang lebih 2 pekan, pola 100 jam, kemudian pasca itu, kemudian kita kuliah, semester awal itu ada mata kuliah Pancasila. Terus, ada lagi mata kuliah kewiraan. Jadi sudah double. Pempatnya, kemudian mata kuliah Pancasila-nya, yang kemudian ada mata kuliah kewiraan. Sekarang namanya kewarganegaraan. Nah, kalau kita lihat itu, kemudian di era saya bermahasiswa itu, kurang lebih, kalau nggak salah, saya sekitar tahun 95, waktu jadi pengurus senat, mahasiswa di PISIP di UNAS, kemudian ada undangan seluruh Indonesia, mengikuti yang namanya, ada diklat kewaspadaan nasional, ada diklat kepemimpinan dan Pempat tingkat nasional, 144 jam. Kenapa 144 jam? Karena setelah saya dari situ, itu adalah calon penatar tingkat nasional. Dan saya sempat ikut itu. Yang kemudian yang terakhir, yang ketiga itu adalah diklat belan negara. Yang diadakan oleh kementerian waktu itu, Menpora, tahun 95 saya mengikuti itu, satu paket itu ada tiga. Dklat kewaspadaan nasional atau tarpat nas, kemudian diklat kepemimpinan dan penataran Pempat, 144 jam. Kemudian yang terakhir diklat belan negara. Itu satu paket kita bisa dapatkan dan itu kurang lebih hampir tiga bulan saya berada di Jakarta. Karena acaranya itu di PPSDA Cibudu. Nah, itu diadakan oleh Menteri Pemuda Olahraga, kerjasama dengan Mabes Abri, Waktu itu masih Mabes Abri. Kemudian Lenghanas. Kemudian DPP KMP Pusat. Nah, waktu itu Menterinya, saya ingat sekali, Menteri Pemuda dan Olahraganya adalah Pak Hayono Isman. Kemudian dari Mabes Abri yang memberikan materi waktu itu adalah yang baru-baru ayah anda kita meninggalkan kita semua yaitu Pak Sarwan Hamid. Pak Sarwan Hamid waktu itu adalah jabatannya Kapus Pen, Mabes TNI, Mabes Abri. Kemudian, Gubernur Lenghanas, Pak Letnan Jeneral Mutoyed. Itu saya masih hafal. Kemudian, itulah yang kita ikuti. Saya sebagai waktu itu pengurus senat mahasiswa PISI di UNHAS, itu 95, itu kita ikuti itu. Dan waktu kami baru masuk mahasiswa itu, kita ikuti yang tadi. Dan seperti teman-teman saya, saudara saya yang angkatan 90-an, pasti ikut mata kuliah-mata kuliah itu. Dan waktu SMP-SMA, pasti ikut PMP-PSPB. Nah, sekarang, dengan tantangan yang begini besarnya, tantangan pengaruh, kemudian efek radikalisme, kemudian pengaruh global yang luar biasa kuatnya, dengan berbagai macam pengaruh-pengaruh dari teknologi media, dari konten-konten, baik teks, video, dan seterusnya, ini kemudian harus kita mengevaluasi diri sebagai sebuah bangsa, bahwa penguatan ideologi Pancasila itu menjadi hal yang strategis. Karena tantangan kita bukan hanya satu generasi, tapi kita berpikir generasi selanjutnya, dan generasi-generasi seterusnya, di mana bangsa ini harus berkiprah, terus-menerus, secara nasional dan secara internasional.